selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Serdang Bedagai sebuah daerah berstatus pemekaran yang diresmikan pada tanggal 7 Januari tahun 2004 ini terus menggeliat menyamai daerah lainnya di Sumatera Utara sejak jargon Serdang Bedagai bangkit raih prestasi dan bantu yang lemah diluncurkan berbagai program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat terus dipacu dengan luas wilayah 1.900,22 km persegi atau 5 kali lebih luas dari DKI Jakarta dan dihuni 654.340 jiwa penduduk Serdang Bedagai menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang meluncurkan program Quick Wins atau Reformasi Birokrasi program ini merupakan upaya dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan utama yang sedang dan akan dijalankan oleh seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Pemka Abserge di lingkungan Pemka Abserge di lingkungan Pemka Abserge dalam kepemimpinan Bupati Insinyur Haji Sukirman dengan wakilnya Sahrianto Sarjana Hukum dan Sekretaris Kepala Daerah Dokteranus Haji Haris Fadila MSI Sergei semakin melaju dan bergerak cepat Secara khusus Pemka Abserge telah melakukan berbagai kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya pelayanan unit satu pintu yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 Di samping itu juga peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan memprioritaskan tiga fokus perubahan yakni di bidang pemerintahan dengan melaksanakan pembendahan manajemen Pemda lalu di bidang kesehatan serta merealisasikan perbaikan kualitas pelayanan kepegawaian Di sektor pertanian Pemka Abserge dikenal sebagai lumbung pangan Sumatera Utara Sergei memiliki luas lahan sawah 40.598 hektare dengan luas tanam mencapai 70.000 hingga 75 hektare per tahun produktivitas rata-rata 5,2 ton per hektare sehingga Sergei memberikan kontribusi ketersediaan pangan di Sumatera Utara dengan suasemada beras rata-rata 125.000 hingga 135.000 ton per tahun karenanya Pemka Abserge memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian lahan agar daerah ini tetap surplus khususnya produksi padi bagaimanapun juga kami harus tetap mempertahankan posisi serendam bedage ini untuk tetap menjadi daerah apa namanya buffer atau penyokong daripada pangan di Sumatera Utara karena selama ini dengan luasan 80.000 sawah karena 2 kali panen kita punya 40.000 jadi kalau 2 kali panen 80.000 ini sebetulnya menimbulkan surplus untuk kabupaten ini dan ini menopang kebutuhan beras Sumatera Utara untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya persawahan Pemka Abserge membangun sejumlah irigasi untuk pengairan persawahan khususnya tanaman padi jadi artinya apa selama 10 tahun keberadaan kabupaten ini memang untuk urusan sarana dasar di bidang pertanian irigasi ini boleh dipastikan sudah memadai walaupun tentu saja masih memerlukan perbaikan-perbaikan karena yang dibangun itu kan irigasi primer sekunder saluran-saluran di tersier di kuarter ini memang masih banyak memerlukan perbaikan karena ada yang mengalami kerusakan juga selama 10 tahun potensi peternakan terus dikembangkan seperti ternak sapi perah dan sapi potong tentu saja peluang ini didukung oleh lahan budidaya pakan dan padang gembalaan yang cukup luas tak sekedar itu kotoran ternak pun telah pula dikelola untuk ketersediaan pupuk bagi para petani di daerah ini bahkan produksi pupuk dari Sergei ini cukup diminati petani dari beberapa daerah tetangganya terdapat juga potensi pengembangan ternak unggas seperti ayam ras pedaging ayam ras petelur dan ayam buras serta ternak lainnya kawasan pantai cermin sejak lama dikenal sebagai sentral ternak ayam petelur bahkan produksinya tak saja hanya memenuhi kebutuhan lokal tapi sudah merambah ke kota Medan hingga ke Riau kalau kita lihat dari tingkat kesejahteraan yang itu bisa diukur dari pendapatan masyarakat di masing-masing daerah atau desa memang Alhamdulillah 11 tahun ini sangat meningkat kita lihat di data statistik kita pertumbuhannya meningkat dari tahun ke tahun dari sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Sergei memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai 95 km yang meliputi 5 kecamatan yakni kecamatan pantai cermin perbaungan teluk mengkudu tanjung beringin dan bandar kalifah sekarang ini pemerintah terus membangun sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan air tawar potensi perikanan laut cukup menjanjikan mengingat jumlah produksi masih lebih kecil dari batas maksimal yang bisa ditangkap dan masih dapat dikembangkan seperti potensi perikanan air payau air tawar dan lainnya produksi ikan di daerah ini bahkan sudah pula diolah dalam bentuk dengan total 25 ribu ton per tahun produk ini diekspor ke beberapa negara di Eropa Amerika dan kawasan lainnya di Asia seperti Jepang dan Singapura Usaha perkebunan di Kabupaten Sergei dikelola oleh negara swasta dan masyarakat perusahaan negara PTPN 2 3 dan 4 mengelola perkebunan kelapa sawit karet dan kakao dari total luas perkebunan sekitar 52.745 hektare perkebunan negara menguasai hampir 35% yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit karet dan kakao produksi kelapa sawit yang melimpah mendukung tumbuhnya beberapa industri pengelola CPO Pada sektor kesehatan Dinas Kesehatan Sergei terus meningkatkan layanan di pedesaan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan roadshow kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan ini merupakan upaya memenuhi target pencapaian MDGs bidang kesehatan yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan menurunkan angka kematian anak kemudian meningkatkan kesehatan ibu memerangi HIV AIDS malaria dan penyakit lainnya serta melestarikan lingkungan hidup untuk memenuhi fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya Sergei memiliki satu rumah sakit umum daerah 20 puskesmas 75 puskesmas pembantu 201 puskesdes dan dilengkapi dengan tenaga kesehatan serta didukung sarana dan prasarana serta obat-obat yang memadai barangkali 10 atau 12 tahun sebelum adanya kebupatan ini sulit sekali menjangkau pembangunan infrastruktur sampai di tingkat desa kalau sekarang hampir di semua desa bisa dirasakan juga dengan puskesmas kemudian pelayanan-pelayanan penguatan ekonomi kemasyarakatan juga luar biasa tumbuh di tingkat desa selamat menikmati adalah keberuntungan letak geografis Sergei memang relatif berjarak dekat dengan kota Medan sehingga memungkinkan arus kunjungan wisatawan gencar setiap masanya kawasan-kawasan wisata ditata apik dan dijaga kebersihannya untuk memancing animu para pelancong dari berbagai daerah di sekitarnya bahkan setelah pantai cermin memiliki kawasan wisata bertarap internasional yang diburu pelancong pemkap Sergei kini gencar melakukan hal serupa pada pulau berhala pulau berhala di kecamatan Tanjung Beringin adalah pulau yang tak terbantahkan lagi eksotismenya selain pesona alamnya masih asri pulau terluar Indonesia di selat Malaka seluas 2,5 km persegi ini kaya akan keanekaragaman hayati selamat menikmati pada awal dan akhir tahun pulau berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur pulau ini juga memiliki 60% biota yang hidup di Indonesia sehingga telah ditetapkan sebagai kawasan wisata bahari melalui perda nomor 12 tahun 2006 yang dapat dikembangkan selama tetap berwawasan lingkungan lihatlah hutan mangrove yang begitu terawat di sini membuktikan keselarasan alam yang cukup terjaga di sini hutan mangrove dimanfaatkan menjadi tempat kunjungan wisata dan juga dipungsikan sebagai pusat penelitian dan pembelajaran alam kepedulian serta kepekaan pemerintah Sergei dalam pelustarian alam tentu menjadi suatu berkah pula bagi masyarakatnya biografi Sergei yang memiliki banyak sungai juga dimanfaatkan sebagai objek wisata dan olahraga arung jeram di sungai Bahbolon kecamatan Sipis-Pis banyak ditemui titik jeram yang cukup menantang sekaligus menawarkan panorama alam yang elok sepanjang rute anak sungai yang dilalui disana ada Bahbolon Whitewater Rapting yang ini juga sudah menarik perhatian dari Faji Federasi Arung Jeram Indonesia baik tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun tingkat nasional ternyata kalau dilihat dari potensi arung jeram yang ada di Cerenang Bedage ini cukup menjanjikan di Perbaungan tepatnya di Kota Galuh masih berdiri Masjid Raya Sulaimania sebuah masjid yang didirikan oleh Sultan Sulaiman Sariful Alamsah pada tahun 1894 Masjid ini didirikan seiring dengan dipindahkannya Ibu Kota Kesultanan Serdang dari Rantau Panjang ke Istana Kota Galuh Perbaungan dulunya di Kota Galuh inilah berdiri Istana Kesultanan Serdang kini replika istana tersebut telah dibangun Pemkap Sergei di pinggir Jalan Lintas Sumatera kecamatan Pegajah replika Istana Serdang kini menjadi salah satu objek wisata budaya yang banyak dipunjungi wisatawan Saya kira inilah rangkaian hari ulang tahun Serdang Pedagai yang ke-11 yang mengambil tema dengan ulang tahun ke-11 kita tingkatkan budaya kerja untuk kesejahteraan masyarakat Serdang Pedagai Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah kami mohon ampun maka dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha isa dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim pameran pameran dan gebiar budaya dalam rangka ulang tahun Kabupaten Serdang Medagai yang ke-11 dengan resmi saya nyatakan dibuka terima kasih di saya sering dipitah padar panitia sudah menyukuhi bandrek ditampur susu susu ini yang meres Dewi mau dibuikian Dewai lah iya meres teko kaling maksudnya lo komunitas etnis Bali yang ada di desa pegajahan dan kecamatan perbaungan memiliki sebuah pura penataran Dharma Raksaka dan disini selain menjadi tempat beribadah bagi umat Hindu Bali pada waktu Purnama dan Tilem atau bulan gelap juga menjadi kawasan wisata budaya bagi pelancong persis berada di perintasan jalan lintas Sumatera berjejer puluhan kios yang tertata rapi menjajakan produk usaha kecil baik kerajinan maupun makanan tempat ini dikenal dengan sebutan pasar bengkel dari sinilah dodol pasar bengkel cakar ayam serta pangalan lainnya dikelola hingga menjadi buah tangan khas Sergei yang dikenal ke penjuru daerah bahkan hingga ke negara-negara tetangga disini pula menjadi sentra pengusaha kecil menengah membangun usaha yang lebih baik dengan mendapatkan perhatian serta binaan khusus dari Pemkap Serdang Meragai ini saya akan menyukai tembang pembuka dengan cara campur sari dinten ini dan saya akan berjalan terus-terusan saja ini ini tembangi bakul sarjana utamanya Bapak Bupati Bapak Insinyur Haji Sukirman dan Tugas Pak ralali Bapak Wakil Bupati Bapak Sahrianto SH ini saya ingin menarik sebawah bahwa persiapkan bahwa saya ingin menarik sebawah bahwa persiapkan bahwa saya ingin menarik sebawah bahwa persiapan masa depan bangsa dan negara dititipkan kepada Ibu dan Bapak Duh Terima kasih.